Pendekar Lembah Naga, Jilip 16 GRRR Sin Leong menggereng dan menerjang lagi sambil mengeluarkan teriakan yang memberi isyarat memanggil kawan-kawannya Ciam Kau Su marah, dia membiarkan pundaknya dicengkeram oleh anak itu, kemudian membarangi dengan tamparan dari samping Beret, klak, baju Ciam Kau Su dipundak robek oleh cengkeraman tangan Sin Leong Akan tetapi anak itu kena ditampar pipinya sehingga terpelanting Kembali Sin Leong kepalanya pening, akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan pada saat itu terdengar gerengan-gerengan menyeramkan lantas belasan ekor monyet berloncatan turun dari atas pohon Dipimpin oleh seekor biang monyet yang besar, yaitu monyet betina tua yang memandang Sin Leong sebagai anaknya Monyet betina inilah yang mendahului teman-temannya menubruk kakek Ciam dengan ganasnya saat melihat betapa anaknya itu ditampar sampai terpelanting tadi Eh kakek Ciam terkejut bukan main melihat datangnya banyak monyet besar, apalagi ketika seekor induk monyet telah menyerangnya Dia maklum bahwa terdapat keandahan pada diri anak liar itu, yang ternyata kini dibantu oleh monyet-monyet besar dan dia segera melihat adanya bahaya Maka cepat kakek itu mencabut pedangnya, mengelap dari terkaman induk monyet sambil menusukan pedang dari samping Kerot Pedang itu mengenai lambung induk monyet sampai tembus Ketika pedang itu dicabut, darah segera munkrat dan induk monyet itu terguling roboh sambil mengeluarkan suara yang memilukan Melihat betapa monyet betina yang sangat disayangnya itu roboh tertusuk pedang, Sin Leong menggereng dan menyerang lagi, dibantu oleh monyet-monyet lain, sedangkan Lan Lan dan Lin Lin menjadi ngeri melihat datangnya banyak monyet Mereka menjadi ngeri dan ketakutan, tidak berani ikut membantu melainkan mundur dan saling peluk dengan tubuh menggigil di bawah pohon Lan Lan Lin Lin Dua orang anak perempuan itu terkejut dan wajah mereka pun berseri, air mati mereka seketika mengalir turun Itulah suara ayah mereka Dan memang benar Tak jauh dari situ, kuihokboan bersama belasan orang anak buahnya datang mencari anak-anaknya itu, sesudah semalam suntuk mereka mencari tanpa hasil Suara hokboan sampai menjadi parau karena semalam suntuk dia terus-menerus memanggil Ayah Lan Lan dan Lin Lin menjerit-jerit Ayah, cepat kesinilah Kakek Ciam terkejut bukan main Tadinya timbul hati tidak tega untuk membunuhi semua monyet itu, dan hatinya menjadi gelisah ketika mendengar suara dua orang anak itu yang memanggil ayah mereka Kalau kuihokboan datang bersama orang-orangnya sedang di sini masih ada monyet-monyet ini yang mengeroyoknya dengan nekat dan buas, dia bisa celaka Ciam Kau Su mengeluh, karena usahanya untuk membalas dendam dengan menculik dan memisahkan dua orang anak perempuan itu dari samping hokboan ternyata gagal Dia lalu mengeluh dan meloncat ke belakang, cepat dia melarikan diri sambil membawa pedangnya, menyusup di antara semak-semak melukar Sin Leong dan monyet-monyet lain mengejar, meninggalkan Lan Lan dan Lin Lin monyet betina tua itu merintih dan melihat ini, Lan Lan dan Lin Lin cepat menghampiri dan berlutut di dekat tubuh monyet betina itu dengan perasaan kasihan Mereka tadi melihat betapa monyet ini membantu Sin Leong sehingga terkena tusukan pedang Monyet itu bergerak perlahan-lahan dan merintih sambil memegangi lambungnya yang tertembus pedang dan mengucurkan darah Lan Ji Lin Ji hokboan berteriak dan meloncat ke tempat itu dengan pedang di tangan Melihat kedua orang anaknya berlutut dekat seekor monyet besar, dia cepat menendang Des tubuh monyet betina yang sudah terluka parah itu terlempar, terbanting dan nyawanya pun melayang Ayah, kenapa kau menendang dia Lan Lan menjerit? Ayah, monyet itu tewas karena menolong kami Lin Lin juga berteriak Hokboan yang masih marah karena kegelisahan yang hampir membuatnya gila selama semalam itu terbelalak Apa tanda seru? Apa maksudmu? Akan tetapi saking girangnya melihat tayah mereka telah datang, dua orang anak itu cepat menubruk ayah mereka sambil menangis Hokboan memeluk kedua orang anaknya itu, hatinya juga penuh rasa gembira yang amat besar Lan Ji, Lin Ji, ceritakan, apakah yang terjadi tanyanya Pada saat itu muncul pula Siong Bu, Beng Sin, dan beberapa anak buah Hokboan yang ikut mencari sampai semalam suntuk dan dilanjutkan pagi ini Siong Bu dan Beng Sin juga merasa girang sekali melihat betapa dua orang sumoy mereka itu telah ditemukan dalam keadaan selamat Ayah, kami diculik kakek berwok, sampai di sini, lalu muncul Liong Ko, kakak Liong, yang menyerang penculik itu, kata Lan Lan yang semenjak kematian ibunya dan tahu bahwa Sin Liong adalah putra ibunya Tidak ragu-ragu lagi menyebut Sin Liong dengan sebutan Koko, kakak Liong Koko kalah lalu dibantu oleh monyet-monyet, akan tetapi monyet tua itu, dia, dia terkena tusukan pedang si penculik Sambung lin-lin Sin Liong Hokboan terkejut bukan main dan juga merasa girang mendengar bahwa Sin Liong yang tadinya diculik oleh wanita iblis itu ternyata masih hidup Bahkan sudah menolong kedua orang anaknya Dan lebih terkejut lagi hatinya ketika mendengar bahwa monyet itu yang ditendangnya tadi, ternyata adalah seekor monyet yang telah membantu Sin Liong pula melawan penculik itu Sekarang di mana Sin Liong tanya Hokboan berusaha menutupi rasa tak enak hatinya karena dia sudah menendang monyet tua yang telah terluka tadi, monyet yang ternyata telah menolong anak-anaknya Tadi dia mengejar si penculik berwok, agaknya bersama monyet-monyet itu, kata Lan Lan Itu dia tiba-tiba Beng Sin berseru sambil menuding Semua orang menengok dan benar saja, tanpa ada yang melihat kedatangannya Kini tahu-tahu Sin Liong sudah berada di sana, berlutut dan memeluki tubuh monyet betina yang telah tewas itu Sin Liong Siong Bu berseru Sin Liong Hokboan juga memanggil Liong Kokolan Lan dan Lin Lin berseru dan mereka semua menghampiri anak itu Kui Hokboan memandang penuh perhatian, secara diam-diam dia merasa kasihan juga terhadap anak ini Pakainya compang-camping, mukanya matang biru bekas pukulan penculik Dan kini biarpun anak itu tidak menangis sesenggutkan Akan tetapi ia memeluk tubuh monyet itu Jari-jari tangannya mengusap serta membelai kepala dan muka yang penuh bulu Matanya basah dengan air mata Siong Bu, Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin berlutut di sekeliling Sin Liong Lan Lan lalu menyentuh lengan Sin Liong dan berkata lirih Liong Kok, dia sudah mati Tangan yang mengusap-usap kepala monyet itu berhenti Dua titik air mata menggelinding turun disusul oleh dua titik lagi Kemudian terdengar suaranya berkata lirih Seperti bisikan kepada diri sendiri Dia, dia ibuku Kui Hokboan yang sudah menghampiri tempat itu Terkejut mendengar kata-kata ini Sin Liong, ibumu telah Dia tak melanjutkan kata-katanya Karena dia teringat akan istrinya yang tercinta itu Maka lehernya seperti dicekik rasanya Sin Liong mengganggu Saya mengerti Ibu kandung saya sudah tewas oleh iblis bertina itu Akan tetapi dia ini Dialah yang menyusui dan merawat saya Pada waktu saya masih kecil dulu Sin Liong menggunakan ujung lengan bajunya Untuk mengusap dua titik air matanya tadi Kemana kah larinya penculik itu Sin Liong Biar aku mengejar dan menghajarnya Hokboan teringat kepada penculik itu Dia telah pergi jauh Tidak dapat dikejar lagi Sekarang saya hendak mengubur dia Sin Liong lalu menggunakan tangannya Untuk membongkar batu-batu dan tanah Agaknya dengan sepasang tangannya Tanpa minta bantuan siapapun Anak ini hendak menggali sebuah lubang di tanah Untuk mengubur bangkai monyet itu Melihat ini Hokboan cepat-cepat menyuruh anak buahnya Untuk membantu Sin Liong Menggali sebuah lubang Dan dikuburkanlah bangkai monyet itu oleh Sin Liong Sebelum menurunkan bangkai monyet itu ke dalam lubang Sin Liong mencium buka monyet betina itu Dan dengan menggigit bibir menahan tangis Anak ini lalu mengubur bangkai itu Dengan dibantu oleh empat orang anak lain Lubang itu lalu diuruk Kuih Hokboan lalu mengajak Sin Liong pulang Ke istana tua di lembah naga Sin Liong menurut tanpa banyak cakap Di sepanjang jalan Hokboan hanya mendengarkan dua orang anaknya Menceritakan pengalaman mereka saat diculik Kemudian mendengarkan Lan Lan dan Lin Lin Yang dibantu pula oleh dua orang anak laki-laki itu Mendesak dan bertanya kepada Sin Liong Bagaimana dia dapat lolos dari tangan iblis betina itu Hokboan sendiri tidak banyak bertanya Karena hati orang ini masih diliputi Rasa menyesal dan duka atas terjadinya peristiwa Yang susul-menyusul ini Yang menimpa dirinya dan keluarganya Sama sekali dia tidak ingat lagi Betapa tadi dia sudah menendang monyet betina Yang telah terluka itu Memang begitulah watak seorang yang selalu Mementingkan diri sendiri belakang Yang selalu diperhatikan hanya kepahitan-kepahitan Yang menimpa dirinya Yang diperhatinkan hanyalah Kesusahan yang diderita oleh diri sendiri dan keluarganya Orang seperti ini sama sekali tidak pernah Mau melihat penderitaan orang lain Sehingga hatinya menjadi kejam Yang dicari hanya hal-hal yang dapat menyenangkan diri sendiri dan keluarganya Maka dalam mengusahakan kesenangan serta keselamatan bagi diri sendiri dan keluarganya Dia tidak segan-segan untuk melakukan apa saja Kalau perlu menyusahkan orang lain dengan perbuatan-perbuatannya yang kejam Akan tetapi Jelaslah bahwa orang yang selalu mengejar kesenangan untuk diri sendiri itu adalah orang yang hidupnya selalu kecewa dan sengsara Karena orang demikian itu selalu merasa kasihan kepada diri sendiri Selalu mengeluh, selalu menganggap bahwa di dunia ini dia seoranglah yang paling celaka, paling sengsara, paling patut dikasihani Dengan demikian, apabila sedikit saja menghadapi halangan di dalam hidup Dia akan merasa sengsara sekali Orang seperti itu patut dikasihani oleh karena dia belum mengerti, belum sadar bahwa sebetulnya dia telah dicengkeram oleh batinnya sendiri Oleh pikirannya sendiri, dikuasai dan dipermainkan oleh nafsu-nafsunya sendiri yang timbul dari permainan pikiran Sin Leong tidak mau banyak bercerita Ketika didesak-desak oleh empat orang anak itu, dia hanya mengatakan bahwa ketika dia dibawa pergi oleh Kim Hong Lee Unio Di tengah jalan wanita itu dihadang oleh orang-orang Jeng Hawe Apang Mendengar disebutnya Jeng Hawe Apang, muka Kuiho Boan langsung berubah sedangkan jantungnya berdebar tegang dan takut Jeng Hawe Apang katanya mengulang nama itu dengan suara agak gemetar Benarkah Jeng Hawe Apang yang menghadangnya, Sin Leong? Dia mendekat dan pertanyaannya itu terdengar lirih, seolah-olah dia merasa takut untuk membicarakan perkumpulan itu dengan suara keras Dan beberapa kali menengok ke kiri dan kanan dengan sikap jari Melihat ini, empat orang anak itu pun menjadi gelisah Saya tidak tahu pasti, Paman Sin Leong, engkau adalah anak kandung istriku, maka berarti engkau adalah anakku pula, sungguhpun anak tiri Aku adalah ayahmu, tidak semestinya kau menyebut Paman, kata Lok Boan Sin Leong menunduk dan tidak menjawab Ayah, siapakah perkumpulan Jeng Hawe Apang itu mendadak lan-lan bertanya kepada ayahnya Kembali sastrawan itu kelihatan gelisah Sudahlah, nanti saja di rumahku ceritakan Hayo kita cepat pulang Dia lalu mengajak anak-anak itu dan para anak buahnya untuk mempercepat perjalanan pulang ke istana lembah naga Setelah sampai di rumah, barulah Lok Boan kembali bertanya kepada Sin Leong tentang Jeng Hawe Apang Sebagai seorang yang sudah banyak merantau sebelum dia menetap di istana lembah naga Tentu saja dia sudah mendengar mengenai Jeng Hawe Apang Sebuah perkumpulan yang sangat ditakuti orang karena perkumpulan itu merupakan perkumpulan orang-orang yang luar biasa kejam dan pandai menggunakan segala macam racun yang mengerikan Sin Leong masih banyak berdiam diri dan tidak banyak bercerita Dia hanya menceritakan betapa di tengah jalan wanita iblis yang telah menculiknya itu dikeroyok oleh orang-orang Jeng Hawe Apang Betapa dia kemudian dilarikan oleh ketua Jeng Hawe Apang Meninggalkan anggota-anggotanya yang dihajar oleh iblis betina itu Jeng Hawe Apang juga tidak mampu mengalahkan dia Lok Boan bertanya dengan muka berubah pucat dan dia menjeleng-gelengkan kepalanya Bukan menelihainya wanita itu Sin Leong tidak mau menceritakan betapa sute dari wanita itu Yang masih kecil, hanya berselisih satu atau dua tahun saja dengan dia Sudah mengalahkan pembantu-pembantu utama dari ketua Jeng Hawe Apang Jika diceritakannya, tentu orang ini akan menjadi makin terheran-heran lagi, pikirnya Kini nampak olehnya betapa kepandayan suami dari ibu kandungnya itu Juga kepandayan dari mendiang ibunya, yang tadinya dianggap sangat hebat dan liai Ternyata tidak ada artinya sama sekali apabila dibandingkan dengan kepandayan ketua Jeng Hawe Apang Apalagi kalau dibandingkan dengan kepandayan Kim Hang Lee Unyeo dan sutenya Ternyata di luar istana lembah naga ini terdapat banyak sekali orang pandai Hal ini membuat dia makin ingin untuk pergi, untuk mencari ayahnya Untuk menyaksikan sendiri betapa lihayahnya yang oleh ibunya dianggap sebagai pendekar nomor satu di dunia ini Ingin sekali dia melihat ayahnya mengalahkan orang seperti iblis bertina Kim Hang Lee Unyeo itu Lalu apa yang terjadi denganmu saat engkau dilarikan ketua Jeng Hawe Apang? Liong kotanya Lin Lin yang seperti anak-anak lainnya, tertarik bukan main mendengar pengalaman Sin Liong yang amat menyeramkan itu Aku dilempar ke dalam lubang penuh ular Ihlanlan dan Lin Lin menjerit ngeri Kau dilempar ke dalam lubang ular dan kau tidak apa-apa tanya Beng Sin Matanya yang lebar itu makin membesar, mulutnya melongo Aku digegit ular ular itu, akan tetapi aku diselamatkan oleh Sampai di sini, Sin Liong menunduk dan kembali dia harus menggunakan ujung lengan bajunya yang robek-robek dan kotor untuk menghapus dua titik air matanya Lin Lin dapat menduga Monyet betina itu yang menolongmu, Liong kok? Sin Liong mengangguk Dia dan teman-teman lain, aku penuh luka lalu dirawat sampai sembuh Kemudian tadi aku melihat kalian dilarikan penculik itu Sejak tadi Siongmu hanya mendengarkan saja, kini dia berkata Ahaha, kau hebat sekali Sin Liong katanya penuh kagum dan juga mengandung iri Karena kini dalam pandang mata Hanlan dan Lin Lin, tentu Sin Liong merupakan seorang yang amat gagah perkasa dan hebat Betapapun hatinya tetap saja mengandung rasa tidak suka kepada anak itu Akan tetapi karena anak itu sudah menyelamatkan Lanlan dan Lin Lin Karena andai kata tidak ada Sin Liong beserta monyet-monyet itu yang menyerang si penculik Kiranya dia dan anak buahnya tidak akan mampu menyusul penculik itu Hukmoan lalu cepat memberi pakaian dan sepatu baru kepada Sin Liong dan bersikap manis kepada anak ini Akan tetapi Sin Liong sudah tidak memiliki semangat dan minat sama sekali untuk tinggal lebih lama di istana itu Setelah ibunya tidak ada, apalagi setelah kini induk monyet yang disayangnya itu pun tewas pula Tidak ada apa-apa lagi yang menahannya di tempat itu Benar bahwa dia akan merasa kehilangan kalau berpisah dari Lanlan dan Lin Lin Akan tetapi ikatan ini tidak cukup kuat untuk menahannya Demikianlah, pada suatu hari, pagi-pagi sekali, tanpa diketahui siapapun juga Dan tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya Sin Liong meninggalkan istana lembah naga Dia tidak tahu betapa sungguh menaruh perhatian padanya sejak Sin Liong kembali Dan anak ini melihat akan kepergian Sin Liong maka dia cepat-cepat memberi tahu kepada pamannya Sin Liong berjalan seorang diri melalui padang rumput Menuju ke dalam hutan di sebelah selatan lembah naga Selama ini belum pernah dia memasuki hutan sebelah selatan itu Karena selama tinggal di situ, dia selalu hanya bermain-main di dalam hutan-hutan yang dihuni oleh monyet-monyet yang menjadi teman-temannya Yaitu hutan di timur dan utara Dan biasanya, apabila bermain-main ke selatan dia hanya sampai padang bangkai yang kini telah menjadi pedusunan Akan tetapi karena kini dia mengambil keputusan untuk merantau jauh ke selatan Untuk menyeberangi tembok besar dan mencari ayahnya yang kabarnya berada di selatan sebagai seorang pendekar besar Maka tanpa ragu-ragu lagi dia menuju ke selatan Akan tetapi baru saja dia tiba di tepi hutan, mendadak terdengar suara orang memanggil namanya Dia menoleh dan dilihatnya kuihokboan bersama Siung Bu berlari cepat mengejarnya Dia mengerutkan alisnya dan berdiri tegak dengan sikap tenang Siapapun juga tak boleh melarang dia pergi Pikirnya dan pikiran ini membuat anak itu memandang dengan sinar mata penuh membayangkan kekerasan hatinya Tentu Siung Bu, anak yang selalu jahat kepadanya itu yang memberitahu pamannya Pikir Sin Leong, maka ketika mereka berdua sudah tiba di hadapannya Langsung saja dia menegur Siung Bu, perlu apa engkau memberitahukan paman tentang kepergianku? Mendengar teguran ini, Siung Bu bertolak pinggang dan berkata Sin Leong, kau sungguh menyangka yang bukan-bukan Aku memberitahu paman demi kebaikanmu, karena aku khawatir engkau akan mengalami bencana kembali Kalau engkau pergi Wajah Siung Bu memperlihatkan penasaran karena maksud baiknya dianggap keliru oleh Sin Leong Sementara itu, kuihokboan mengerutkan alisnya dan berkata kepada Sin Leong Anak baik, kenapa engkau hendak pergi lagi? Hendak ke manakah engkau? Ketahuilah bahwa setelah ibumu tidak ada, akulah yang bertanggung jawab terhadap dirimu Dan aku akan merasa menyesal sekali kalau terjadi sesuatu terhadap dirimu Sin Leong masih teringat akan semua perlakuan orang tua ini terhadap dirinya Maka kini dengan sinar mata, tajam penuh penasaran dia berkata kepada orang tua itu Paman, apakah paman melarangku pergi untuk diajak kembali dan dihajar seperti tempoh hari? Mendengar itu, wajah sastrawan itu berubah dan dia kelihatan berduka serta menyesal sekali Dia pun menarik napas panjang dan berkata, agaknya benar kata-kata Siong Bu bahwa engkau terlalu keras hati dan terlalu penuh prasangka kepada orang lain Sin Leong Memang aku pernah bersikap keras kepadamu, akan tetapi hal itu ditujukan untuk kebaikanmu Engkau terlalu liar, maka aku hanya ingin mencinakanmu agar engkau tidak sampai menyelowing Akan tetapi, yah, katakanlah bahwa kami semua telah banyak bersalah kepadamu, banyak menduga secara keliru Biarlah di sini aku minta maaf akan segala kesalahan yang sudah-sudah kepadamu, Sin Leong Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh karena dia pun teringat kepada istrinya Teringat akan penderitaan istrinya dan betapa dia betul-betul merasa kehilangan setelah istrinya meninggal dunia Setidaknya, Sin Leong merupakan anak kandung istrinya yang tercinta itu Maka dia ingin berbaik dengan anak ini, demi kenangan terhadap istrinya Leong Ji, anakku, mari kita pulang, nak Percayalah, aku sendiri yang akan menjagamu supaya jangan ada lagi orang atau siapa saja yang akan menghinamu Aku juga akan mengajarkan ilmu silat kepadamu seperti juga kepada semua saudaramu Sin Leong adalah seorang anak yang mempunyai watak aneh luar biasa, berbeda dengan anak-anak lain Sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, bahkan karena tidak ingin rahasianya diketahui orang Mendiang ibunya juga tidak menunjukkan kasih sayangnya kepadanya Oleh karena khas akan kasih sayang orang tua serta orang lain itulah maka dia dapat bergaul dengan mesra bersama monyet-monyet itu Dan keadaan sekelilingnya kemudian membentuk wataknya menjadi aneh Semua kepahitan hidup telah dideritanya semenjak kecil, maka wataknya kadang-kadang dapat menjadi keras, dan kadang-kadang menjadi amat perasa dan mudah terharu Kalau dia ditekan, dia akan melawan dan memerontak tanpa mengenal takut Akan tetapi kalau orang bersikap manis dan halus kepadanya, dia menjadi terharu sekali Kini menghadapi kuiho boan yang bersikap manis kepadanya, lupalah dia akan segala perbuatan orang tua itu yang sudah-sudah terhadap dirinya Dan dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan sastrawan itu Ia memejamkan matu untuk menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja Sin Leong menangis Kalau dia ditekan, betapapun hadatnya derita yang dirasakannya, biarpun dia diancam oleh siksaan dan kematian, dia tidak sudi mengeluh atau bersambat Akan tetapi begitu hatinya terharu, dia tidak sanggup mencegah tangisnya dan kini air matanya yang sudah lama ditahan-tahannya itu bercucuran dan dia menangis terisak Sudahlah, Sin Leong, jangan menangis, kuiho boan berkata dengan sikap terharu, sedangkan suang bu juga berdiri dengan bengong Belum pernah dia melihat Sin Leong menangis, bahkan ketika dihajar pun anak ini tidak pernah menangis Dia masih bertolak pinggang, akan tetapi lenyap semua penasaran dan diakini terheran-heran Paman, selama ini sayalah yang selalu menyusahkan hati Paman saja Harap Paman sudi memaafkan semua kesalahan saya Kalau saya tinggal di istana, tidak lain saya pasti akan mendatangkan lebih banyak onar dan penyesalan hati Paman saja Oleh karena itu, saya sudah mengambil keputusan pasti untuk pergi mencari ayah kandung saya, Paman Akan tetapi, mana mungkin kau dapat mencarinya sampai jumpa, Sin Leong? Kemana engkau hendak mencarinya? Menurut penuturan ibu dahulu, ayah berada di selatan, di sebelah sana tembok besar, maka saya akan menyusul ke sana, Paman Diam-diam roboan kagum juga akan keberanian anak ini, dan akan kekerasan hatinya yang luar biasa Sehingga biarpun sudah ditegulnya, tetap saja sampai kini menyebutnya dengan panggilan Paman Setelah diusir oleh Raja Sabutai, dia sendiri merasa ngeri untuk pergi ke selatan Akan tetapi anak ini hendak mencari ayahnya ke selatan walaupun dia belum tahu di mana adanya ayahnya itu Seolah-olah selatan itu hanya dekat saja, asal sudah melampaui tembok besar sudah sampai dan akan berjumpa dengan orang yang dicarinya Sin Leong, apakah kau kira daerah selatan itu kecil saja dan mudah kau jelajai? Ketahuilah, bahwa daerah selatan, di sebelah dalam tembok besar itu sangat luasnya, biar engkau menjelajai sampai selama hidupmu belum akan dapat kau datangi semua Dan kau tidak tahu di mana kau hendak mencari? Marilah kau ikut bersama kami pulang ke rumah, dan kelak aku akan membantumu mencari-cari keterangan perihalaya kandungmu itu Tidak, Paman, saya akan pergi sekarang juga mencari ayah sampai jumpa Biar sampai mati sekalipun, sebelum dapat jumpa saya tidak akan berhenti mencarinya Kuih loboan sudah tahu bahwa anak ini memiliki watak yang luar biasa kerasnya Tidak mungkin ditentang karena andai kata dapat dibujuknya pulang juga Tentu pada suatu hari akan pergi juga tanpa pamit Tidak mungkin baginya untuk terus-menerus menjaga anak ini dan mencegahnya pergi Dia sendiri menghadapi kesibukan harus pindah dari istana lembah naga sebelum enam bulan Kalau memang kau tidak dapat ku tahan, Sin Leong, aku pun tidak mampu menahan dan mencegahmu Siong Bu, cepat ambil pakaian yang baik-baik, buntal dan ambilkan uang di dalam kamarku Bila cimeja terdapat sekantung uang pelak, bawa ke sini Cepat, Siong Bu cepat berlari kembali ke istana, sedangkan Kuih loboan lalu memberi nasihat kepada Sin Leong supaya berhati-hati melakukan perjalanan ke selatan Di sana banyak terdapat orang jahat yang amat pandai, Sin Leong Lebih baik engkau tidak secara terang-terangan mengaku diri sebagai putra pendekar Chia Bun Ho, karena pengakuanmu itu hanya akan mendatangkan bencana dan bahaya Dan juga sebaiknya kau tidak menyebut namaku Ketahuilah, seperti juga pendekar Chia Bun Ho, aku pun mempunyai banyak musuh di selatan Maka menyebut namanya atau namaku akan memancing bahaya kalau sampai terdengar oleh mereka yang memusuhi ayah kandungmu atau aku Sin Leong mendengarkan penuh perhatian tanpa bantahan di dalam hatinya karena sekali ini dia merasa betapa orang tua itu memberi nasihat dengan setulusnya hati Dan dia pun dapat merasakan kebenaran ucapan itu, karena baru sekali saja dia mengaku sebagai putra Chia Bun Ho, nyawanya hampir melayang dalam tangan Kim Hang Li Unyu Tidak lama kemudian datanglah Syong Bu berlari-lari dan anak ini membawa sebuntalan pakaian beserta sekantung uang Kui Lok Boan lalu menyerahkan buntalan pakaian dan kantung uang itu kepada Sin Leong Sedangkan Syong Bu sendiri tadi membawa pisaunya yang amat disayang, yaitu pisau belati berbentuk golok kecil yang amat tajam dan selama ini dibanggakan Aku tidak dapat memberi apa-apa kecuali pisauku ini, Sin Leong Sin Leong menerima buntalan, kantung uang dan pisau itu dengan terharu sekali Akan tetapi, engkau suka sekali kepada pisaumu ini, Syong Bu Syong Bu tersenyum Karena itulah maka ku berikan kepadamu, Sin Leong Sebagai tanda persahabatan, maukah kau menerimanya? Terima kasih, terima kasih Dan semenjak saat dia menerima buntalan dan pisau itu Maka lenyaplah seluruh rasa tidak senang di dalam hatinya terhadap Kui Lok Boan dan Syong Bu Lenyaplah seluruh anggapan bahwa mereka itu jahat kepadanya, bahkan kini berganti dengan anggapan bahwa mereka itu baik sekali kepadanya Tidak aneh apa yang dirasakan oleh hati Sin Leong itu Demikianlah adanya kita semua ini Semenjak kecil kita sudah terbiasa untuk terombang ambing di antara pendapat yang menjadi hasil dari penilaian Kita memandang segala sesuatu dengan penilaian, maka muncullah pendapat baik dan buruk, baik dan jahat, dan sebagainya Segala macam kebalikan-kebalikan di dunia mempermainkan kita, dan juga membentuk pendapat-pendapat yang tidak lain hanya akan mendatangkan konflik saja dalam batin Penilaian ini selalu tentu didasari oleh pengukuran atau pertimbangan yang merupakan kesibukan yang bersumber kepada kepentingan diri pribadi Kita mengukur sesuatu, atau seseorang, dengan dasar menguntungkan atau merugikan diri kita sendiri Kalau menguntungkan lahir atau batin, kalau menyenangkan hati, maka keluarlah pendapat kita bahwa orang itu adalah baik Sebaliknya kalau merugikan lahir atau batin, kalau tidak menyenangkan hati, maka pendapat kita terhadap orang itu tentu buruk Jadi jelaslah bahwa baik ataupun buruk itu hanya merupakan pendapat yang didasari oleh kepentingan si aku yang selalu ingin memperoleh kesenangan Dan sudah jelas pula bahwa pendapat demikian adalah palsu dan tidak betul Pendapat ini hanya merupakan penilaian yang bertiraikan kepentingan pribadi kita, dan tentu hanya akan mendatangkan pertentangan batin belaka Betapapun jahat seseorang menurut pendapat umum, apabila dia itu baik kepada kita, menyenangkan kita, maka kita akan menganggap dia itu baik Sebaliknya, dunia boleh menganggap seseorang itu amat baik, akan tetapi jika dia tidak baik kepada kita, kalau dia tidak menyenangkan kita, maka tak mungkin kita menganggapnya baik, dan kita pasti akan menganggap dia jahat Begitulah kenyataannya Maka, dapatkah kita memandang segala sesuatu tanpa penilaian? Memandang segala sesuatu, memandang orang lain, seperti apa adanya, seperti keadaan yang sebenarnya tanpa menilai yang didasarkan menyenangkan kita atau tidak? Karena hanya dengan memandang sesuatu seperti itu sajalah yang membebaskan kita dari penilaian, dan sesudah kita terbebas dari penilaian, maka kita bebas pula dari rasa suka atau tidak suka Seni memandang seperti ini merupakan seni tersendiri yang hanya nampaknya saja sulit akan tetapi tidaklah sulit kalau kita memiliki perhatian sepenuhnya dan bila mana kita sadar benar-benar bahwa sudah semestinya terjadi perubahan dalam kehidupan kita yang lebih banyak sengsaranya daripada bahagiannya ini Sin Leong segera berpamit meninggalkan Kuiho Boan dan Kuan Siong Bu yang masih memandang kepada anak yang berjalan pergi itu dengan penuh kagum dan khawatir Anak itu masih terlalu kecil untuk menempuh hidup yang penuh bahaya di sebelah dalam tembok besar Ketika Sin Leong memasuki hutan di luar tembok besar, tiba-tiba dari jauh dia mendengar suara pertempuran Suara teriakan-teriakan orang yang berkelahi itu diseling oleh suara berdencingnya senjata yang beradu Sin Leong merasa sangat tertarik, namun dia cukup berhati-hati mengingat akan nasihat pamannya supaya dia tidak suka mencampuri urusan orang-orang lain, apalagi urusan orang-orang Kang O Betapapun juga, karena hatinya tertarik sekali, dia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa menonton Memang pada dasarnya, anak ini suka sekali menyaksikan kegagahan, dan paling suka melihat orang mengadu kepandayan dengan ilmu silat Karena itu dia lantas mengikatkan buntalannya di pundak dan cepat dia meloncat ke atas, menyambar cabang pohon paling rendah Kemudian bagaikan seekor menyat saja dia memanjat dan berloncatan naik dari cabang ke cabang, berayun-ayun dari satu pohon ke pohon yang lain menuju ke tempat terjadinya perkelahian itu Biarpun dia bersepatu, tapi dia tidak kehilangan kegesitannya, biarpun tentu saja kakinya yang terbungkus Sepatu itu dirasakannya amat mengganggu gerakan yang di atas pohon-pohon di antara cabang-cabang dan daun-daun Akhirnya, tibalah dia di tempat pertempuran itu dan dia duduk di atas cabang pohon Karena tepat seperti yang diduganya, pertempuran itu dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan golok dan pedang, dan dilakukan dengan gerakan silat yang sangat cepat dan indah Maka hatinya menjadi tertarik sekali dan duduklah dia di cabang pohon yang dekat agar dia dapat menonton dengan enak Saking tertariknya, Sin Leong tidak melihat bahwa ada bayangan-bayangan lain di atas pohon-pohon yang berayun-ayun dan mendekati tempat itu Dia tidak sadar bahwa ada beberapa ekor monyet besar yang mengenalnya dan monyet-monyet ini lalu bersama kawan-kawan mereka datang mendekati anak itu Sin Leong amat tertarik menonton pertempuran itu Seorang laki-laki berusia kira-kira 50 tahun, bertubuh tinggi agak kurus namun kelihatan gagah sekali Wajahnya tampan membayangkan kegagahan dan keramahan, sedang mainkan pedangnya dengan cepat untuk menahan pengeroyokan tiga orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan yang mengeroyoknya dengan menggunakan golok besar Tiga orang tinggi besar itu mempunyai gerakan yang liar dan ganas sekali Golok mereka menyerang dengan dahsyat dari tiga jurusan dan kedudukan mereka selalu membentuk segitiga ketika mengepung kakek berpedang itu Tadinya Sin Leong masih teringat akan nasihat pamannya sehingga tidak hendak mencampuri, hanya ingin menonton saja Tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa tiga orang itu adalah anggota-anggota Jeng Hwe Apang Hal ini dapat dikenalinya bukan hanya karena pakaian mereka yang tidak berlengan itu, akan tetapi juga karena dia mengenali seorang di antara mereka yang berkumis pendek kaku tanpa jengkut Maka begitu dia mengenal tiga orang itu sebagai orang-orang Jeng Hwe Apang, teringatlah akan ketua Jeng Hwe Apang yang jahat bukan main, yang pernah menyiksanya dan melemparkannya ke dalam lubang yang penuh ular Karena itu seketika hatinya sudah berfihak kepada kakek berpedang itu yang tidak dikenalnya akan tetapi yang mempunyai wajah yang gagah dan menyenangkan hatinya Apalagi ketika dia melihat betapa kakek itu makin lama makin terdesak hebat, dia makin berfihak kepada kakek itu Dan penglihatannya memang tidak keliru Orang yang berkumis pendek kaku itu memang seorang anggota Jeng Hwe Apang, tingkat atas yang pernah dilihatnya Ternyata bahwa ada pula anggota Jeng Hwe Apang yang bisa lolos dari tangan maut Kim Hang Lee Unyo dan dua orang yang lain itu adalah tokoh-tokoh Jeng Hwe Apang yang baru datang Mereka tidak ikut dalam rombongan Gak Song Kam, yaitu Pang Chu, ketua dari Jeng Hwe Apang Dan mereka bertiga memiliki kepandayan yang cukup tinggi karena mereka bertiga ini menerima latihan langsung dari Pang Chu mereka sehingga tingkat mereka tidaklah lebih rendah daripada tingkat Heng San Ngo Ho yang menjadi pembantu-pembantu Pang Chu dari Jeng Hwe Apang itu Ketika Sin Leong melihat dengan lebih teliti, maka taulah dia bahwa kakek berpedang itu telah terluka di betis kirinya Pantas saja gerakannya menjadi kaku dan tidak leluasa Biarpun demikian, tetap saja sejauh ini pedangnya dapat menangkis tiga batang golok yang menyerangnya seperti hujan itu Sin Leong tidak dapat menahan kesabarannya lagi Apabila tidak dibantu, kakek gagah itu akhirnya pasti akan meroboh juga, pikirnya Dia lupakan keadaan dirinya sebagai seorang anak-anak yang belum memiliki kepandayan berarti Terdorong oleh rasa penasaran dan kasihan kepada kakek itu, tiba-tiba Sin Leong meloncat turun dan membentak nyaring Tiga orang mengeroyok satu orang, sungguh pengecut dan dia pun sudah menerjang maju Langsung menyerang ke arah dada dan perut seorang di antara para pengeroyok itu seperti seekor keramarah Orang itu terkejut, akan tetapi melihat bahwa yang menerjangnya hanyalah seorang anak kecil Dia tertawa mengejek, melompat ke kiri dan pedangnya menyambar ke arah leher Sin Leong Sin Ge, orang itu sangat terkejut karena sambaran pedangnya luput Boleh jadi Sin Leong belum memiliki ilmu silat yang tinggi Akan tetapi jelas bahwa dia telah mempunyai ketangkasan yang luar biasa Kegesitan seekor monyet, kecepatan yang wajar dan yang hanya dapat dikuasai karena kebiasaan Bukan karena latihan Juga dia memiliki naluri perasaan yang tajamnya bukan main Maka hal inilah yang menjadikan kelebihan dari Sin Leong daripada orang-orang lain Dan membuat dia dengan mudah mengelak dari sambaran golok itu Pada saat itu pula, tidak kurang dari sepuluh ekor monyet-monyet besar telah berloncatan turun Dan dengan mengeluarkan gerengan dan suara riuh rendah Mereka ikut menyerbu dan mengeroyok secara membabi buta dan mengawur Mereka itu menyerang empat orang itu, termasuk kakek berpedang Hanya Sin Leong saja yang tidak mereka keroyok Tentu saja monyet-monyet itu tidak tahu siapa musuh Sin Leong yang sebenarnya Melihat munculnya bocah aneh itu dengan sekawanan monyet Tiga orang yang sejak tadi belum juga mampu mengalahkan kakek yang gagah perkasa itu menjadi jari Mereka lalu bersuit nyaring dan meloncat pergi Terus melarikan diri secepatnya dari tempat itu Melihat betapa kini monyet-monyet itu hendak mengeroyok si kakek gagah Segera Sin Leong mengeluarkan bunyi pekek monyet yang nyaring Hingga monyet-monyet itu segera mundur Hanya masih memandang ke arah kakek berpedang dengan mat marah dan memperlihatkan taring Kakek itu yang juga terkejut Dengan pedang di tangan sekarang memandang kepada Sin Leong penuh keheranan Sin Leong segera berkata Paman, setelah mereka pergi Harap paman juga cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum mereka itu datang kembali Kakek itu memandang dengan bengong Jadi kau, dan monyet-monyet itu, kalian telah menolongku tadi Tanyanya, masih bingung karena merasa heran bagaimana dari dalam hutan Tau-tau muncul seorang bocah tampan yang secara berani mati membantunya bersama sekawanan monyet liar itu Maafkan, mereka itu tadi tidak tahu aturan, tidak mengenal mana kawan-mana lawan Melihat paman dikeroyok, aku melupakan kebodohan sendiri dan membantu Laki-laki itu semakin heran Anak hutan yang berkawan dengan monyet-monyet ini pandai membawa diri, sikapnya halus dan sopan pula Sungguh ajaib Anak baik, aku berterima kasih sekali kepadamu Engkau siapakah? Apakah kau tinggal di sini? Sin Leong menggeleng kepalanya Saya tidak mempunyai tempat tinggal, paman Tempat tinggal saya di dalam hutan, di atas pohon-pohon bersama monyet-monyet itu Ah! Dan engkau membawa buntalan pakaian, agaknya hendak pergi Benar, paman Saya hendak pergi menyeberang tembok besar Kau seorang diri pula? Anak baik, siapa namamu? Nama saya Sin Leong, dia tidak mau menyebutkan sunya Nama keluargamu kakek itu mendesat Sin Leong menggelengkan kepala Saya tidak tahu Ayah ibumu? Tidak ada Luar biasa sekali Sin Leong, ketahuilah bahwa aku adalah seorang piawusu, bernama Nacheng Hon, tinggal di Provinsi Hopi, sebelah selatan kota Raja Aku datang ke tempat ini dalam perjalanan menuju ke kaki pegunungan Hingan San mencari seorang sahabatku bernama B.H.E. Choan, seorang pandai besi Akan tetapi ternyata sahabatku itu telah lewas dibunuh orang Maka aku hendak kembali dan setibanya di hutan ini bertemu dengan tiga orang jahat yang tanpa sebab langsung menyerangku tadi Untunglah ada engkau yang sudah menolongku Sin Leong, anak baik yang aneh sekali Jangan kau takut kepadaku, ceritakan saja terus terang, siapakah orang tuamu dan kemana engkau hendak pergi? Sin Leong mengerutkan alisnya dan menatap wajah kakek itu Na Piao Su atau Na Cheng Hon terkejut bukan main Anak itu memiliki sinar matu yang tajam luar biasa, menyambar seperti kilat pada waktu memandang kepadanya Memang Sin Leong merasa tidak senang ketika didesak seperti itu Paman na, di antara kita tidak ada urusan apa-apa Setelah tiga orang itu pergi, harap Paman suka pergi saja Jangan marah, Sin Leong Aku bertanya karena merasa heran sekali di tempat seperti ini bertemu dengan seorang anak seperti engkau Engkau mengaku tidak ada ayah bunda, sebatang keler dan tidak punya tempat tinggal Akan tetapi pakaianmu baik dan engkau membawa buntalan pakaian Saya dapatkan dari orang-orang dusun yang memberi kepada saya Jawab Sin Leong secara singkat Benarkah kau sebatang keler dan hendak ke selatan? Paman, saya tidak biasa membohong Bagus Kalau begitu, marilah kau ikut bersamaku ke selatan, anak baik Akan tetapi, saya tidak mau terikat kepada Paman Tiba-tiba Na Cheng Hong tertawa bergelak Hahaha, engkau seorang anak berjiwa gagah Akan tetapi agaknya belum tahu siapa orang yang boleh dipercaya dan siapa tidak Aku selamanya tidak mau mengikat orang, anakku Marilah Dia membalik dan hendak berjalan, akan tetapi mengeluh dan hampir saja jatuh terguling Kalau Sin Leong tidak cepat menangkap tangan kakek itu Paman, engkau terluka Ah, keparat itu Na Cheng Hong memaki dan cepat dia duduk di atas tanah dan merobek celananya pada bagian betis kiri Di sana nampak tanda membiru dan lapat-lapat masih nampak ujung sebatang jarum yang menancap sampai dalam Celaka Engkau telah terkena jarum rahasia yang beracun, Paman Sekali pandang saja Na Cheng Hong memang sudah menduga bahwa jarum yang mengenai betisnya itu beracun Akan tetapi di akhiran bagaimana anak itu bisa tahu Tanpa berkata apa-apa dia lalu mencabut pedangnya yang tadi telah disarungkan dan hendak membuka kulit betis yang terluka itu dengan pedang Paman, pergunakan ini saja Sin Leong cepat mengeluarkan pisaunya Pemberian siongbu karena menggunakan pedang yang panjang itu untuk membeda betis tentu saja amat canggung Terima kasih kau baik sekali kata Na Cheng Hong dan dia menerima pisau yang baru dan mengkilap tajam tanpa karat sedikitpun itu Lalu tanpa ragu-ragu lagi kakek ini merobek kulit betis yang terluka dengan pisau itu Sin Leong memandang dan diam-diam anak ini juga kagum sekali akan kegagahan kakek itu yang berkejap pun tidak pada saat pisau itu ditusukan ke dalam dagingnya kemudian merobeknya, memukanya sampai darah menguncur keluar Dan memang benar dugaan Sin Leong, darah yang keluar itu berwarna agak kehijauan Darahnya harus disedot keluar, Paman, kata pula Sin Leong dan karena agaknya tidak mungkin bagi orang itu untuk menyedot sendiri betisnya Maka dia melanjutkan dengan cepat, biar kulakukan itu, Paman Na Cheng Hong terkejut bukan kepalang dan hendak mencegah, akan tetapi anak itu telah memegang betisnya dan tanpa ragu-ragu sudah menempelkan mulutnya pada betis yang terluka lalu menyedotnya kuat-kuat Sin Leong meludahkan darah yang disedotnya, cepat menyedot lagi sampai berulang lima kali dan setelah darah yang keluar berwarna merah, barulah dia berhenti menyedot Na Cheng Hong memegang punda anak itu yang sedang membersihkan mulutnya dengan ujung lengan bajunya Dia terharu bukan main Anak ini tak dikenalnya sama sekali, baru saja bertemu, tetapi tadi telah menyelamatkan nyawanya ketika secara nekat membantu dia mengundurkan para perampok lihai itu Dan sekarang dengan sukarlah anak ini telah menyedot racun dari luka pada betisnya Bukan main anak ini Kedua mat orang tua itu menjadi basah karena hampir dia tidak percaya bahwa dia bertemu dengan seorang anak seperti ini Sin Leong, apa yang kau lakukan ini takkan dapat ku lupakan selama hidupku katanya Akan tetapi Sin Leong tidak menjawab, melainkan segera menghampiri monyet-monyet besar kemudian dengan suara memekik-mekik Dia minta kepada para monyet itu untuk mencarikan daun obat untuk luka Na Cheng Hong Kembali Na Cheng Hong terbelalak memandang dan melihat para monyet itu berloncatan pergi dan tak lama kemudian datang membawa semacam daun berwarna kecoklatan Sin Leong lalu mencuci daun-daun itu dengan air jernih yang mengalir tidak jauh dari situ Lalu perlahan-lahan dia meremas-remas daun-daun itu sampai daun-daun itu menjadi lunak dan mengeluarkan lendir Dengan hati-hati dia lalu menutupkan daun-daun itu sampai 5-6 tumpuk di atas luka pada betis Na Cheng Hong Kemudian membalut luka yang ditutupi daun-daun obat itu dengan sehelai sapu tangan Na Cheng Hong merasa betapa luka yang tadinya panas itu kini menjadi dingin sekali Sin Leong, sungguh engka seorang anak ajaib sekali Bagaimana kau bisa berhubungan dengan monyet-monyet itu dan dapat memerintahkan mereka Na Cheng Hong bertanya dengan pandang mata penuh kagum Tidak ada yang aneh, Paman Sejak kecil saya sudah bergaul dengan mereka dan tahu care hidup mereka Bahkan saya pernah menderita luka-luka akibat cakaran dan gigitan harimau Dan mereka itulah yang mengobatiku, menjilati semua lukaku dan menaruhkan daun obat ini Bukan ngin Dan bagaimana kau tahu bahwa aku terkenal jarum beracun Memang tadi ketika tiga orang lihai itu muncul Mereka menyerangku dengan jarum-jarum dan agaknya ada sebatang yang mengenai betisku Aku hanya merasa agak kaku di kaki ini akan tetapi tidak sempat memeriksanya Karena mereka sudah mengetung dan menyerangku Sin Leong tidak ingin menceritakan keadaan dirinya secara selengkapnya Karena dengan demikian dia harus mengaku siapa orang tuanya Dan menceritakan pula mengenai istana Lembah Naga Maka dia hanya berkata Saya dapat menduganya setelah melihat luka itu Karena saya mengenal tiga orang tadi Paman Mereka itu adalah orang-orang dari Jeng Hwe Apang Dan sudah tentu saja mereka menggunakan racun dalam senjata rahasia mereka Akan tetapi ucapannya itu bahkan amat mengejutkan Na Cheng Hon Sampai dia terlonjak dan bangkit berdiri Tak merasakan kenyerian betisnya ketika dia berdiri saking kagetnya Bahkan wajahnya pulantas berubah Persis seperti keadaan Kui Ho Boan ketika untuk pertama kali mendengar disebutnya Jeng Hwe Apang Jeng Hwe Apang kakek ini bertanya Suaranya agak menggetar karena ngeri dan jari Mereka, mereka itu orang-orang Jeng Hwe Apang? Ahaha, Sin Leong, bagaimana kau bisa tahu? Saya, saya pernah melihat dan mendengar mereka dari atas pohon ketika mereka lewat dan bercakap-cakap Paman Kalau benar demikian, mari kita cepat pergi dari sini, Sin Leong Sin Leong mengangguk dan pergilah dua orang itu menuju ke selatan Walaupun agak terpincang Akan tetapi Na Cheng Hon tak lagi merasakan kakinya kaku seperti tadi Maka mereka dapat melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa ke selatan Sampai jumpa di video selanjutnya